Kita masih di dialog jurnal pagi dari Palang Merah Indonesia masih ada Pak Arituan Sobri, tadi kita sempat berbincang soal bagaimana keterbatasan masyarakat mengakses bantuan, tidak ada listrik menyebabkan kemudian apa, tidak ada BBM menyebabkan listrik tidak menyala begitu, kemudian kerusakan sana sini ditambah dengan trauma masyarakat. Apa kira-kira Pak Arituan yang bisa diberikan oleh PMI sebagai juga perpanjangan tangan bersama pemerintah dan stakeholder yang ada untuk segera, itu yang saya bilang tadi, satu detik itu begitu berharga ketika orang meminta tolong? Iya, jadi ya memang kalau di Palang Merah sendiri saat ini memang kita memaksimalkan bantuan-bantuan di wilayah Sulawesi. Personilnya di sana sekarang Pak? Saat ini personil ada 199 personil kami yang bekerja di tiga titik paling tidak, di Palu, kemudian di Donggalap, dan juga di Sigi. Mereka fokus untuk saat ini adalah upaya sama pencarian dan juga evakuasi. Ini menjadi fokus kita untuk dalam satu minggu ini ya, karena melihat luasnya wilayah dan akses yang memang agak sulit gitu. Kemudian di sisi lain kita juga sudah mendistribusikan, katakanlah mengirimkan, mengosongkan seluruh logistik kita. Kita ambil dari wilayah regional Sulawesi Selatan di sana, Sulawesi ya, tetapi adanya di Sulawesi Selatan. Sudah kita dropping di sana dan semalam dari Tanjung Perik sudah kita tambah lagi dari Jakarta dengan 25 ton lagi bantuan yang lainnya. Itu kapan bisa tiba di Palu Pak? Kalau perkiraan kita, kalau dari Jakarta itu kurang lebih 4 hari. 4 hari? Iya, dengan jalur laut. Jalur laut? Iya, dengan jalur laut. Tadi saya bilang udara saat ini memiliki keterbatasan ya, artinya semua juga dengan kapasitas yang ada ini saya pikir masih belum. Dengan keterbatasan akses bandaranya dan yang lain itu kan juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi saat ini memang PMI sudah melalui semua jalur, artinya baik darat, kemudian laut, dan juga udara gitu. Dan semua paralel kita lakukan. Di lain sisi juga kita mencoba untuk membawa, katakanlah kendaraan-kendaraan yang khusus digunakan untuk wilayah-wilayah yang berlumpur gitu. Nah, ini berfungsi dengan baik di saat ini untuk melakukan evakuasi dan juga membawa distribusi bantuan-bantuan yang bisa dimungkinkan untuk medan-medan yang area sulit seperti itu. Iya, ini namanya operasi kemanusiaan begitu. Bagaimana PMI kemudian mencoba menggerakkan? Kalau tadi ada 190 sekian, itu mungkin angka yang terlalu kecil untuk ribuan masyarakat Palu dan Donggala yang menjadi korban. Membuka diri untuk misalnya perekrutan relawan, misalnya volunteer yang bisa membantu di daerah-daerah penjaga Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kedari misalnya. Memang proyeksi kami, paling tidak di sana harus ada sekitar 400 atau 500-an volunteer yang dalam proses kami bergerakkan. Kebutuhan utama apa, Pak? Tenaga medis? Kebutuhan utama saat ini memang tenaga yang terlatih dari sisi evakuasi, katakanlah. Untuk evakuasi, medis juga pastinya yang bisa ditempatkan di beberapa rumah sakit ataupun di lapangan yang wilayahnya remote-remote seperti itu. Jadi termasuk juga kebutuhan lain seperti misalnya orang yang ahli di bidang logistika, untuk bagaimana memanage logistik dengan baik. Kalau ada kelompok-kelompok seperti ini, Pak, yang ingin membantu, ini jalurnya seperti apa? Di mana mereka harus kemudian bisa disalurkan? Saya pikir jika memang seluruh personil itu ada di Sulawesi, maka mereka bisa mendaftarkan diri ataupun mendeklir bahwa saya dengan kapasitas seperti ini dan kemampuan seperti ini, artinya bahwa kompetensi kita pasti dahulukan. PMI membuka posko? Iya, memang PMI membuka posko. Di mana, Pak? Mungkin bisa disebutkan, Pak? Di Palu sendiri, di markas PMI Provinsi Palu, yang ada di Palu kebetulan gedung kita alhamdulillah tidak hancur, artinya hanya retak sebagian kaca dan kemudian bagian belakang gedungnya, dan itu yang menjadi posko utama kami untuk melakukan di regional Sulawesi. Posko untuk misalnya mereka yang ingin masuk, kan sekarang kan kesulitan untuk masuk ke Palu, begitu. Daerah-daerah misalnya di Makassar atau Gorontalo dibuka tidak, Pak, untuk? Atau di Balikpapan untuk bisa ada volunteer, lawan yang ingin ke sana membantu, seperti apa memfasilitasinya? Iya, memang hub kami ada di Sulawesi Selatan, ya, di Makassar, di sana bersama dengan PMI Provinsi di Sulawesi Selatan, artinya, ataupun di Mamuju, gitu, di Mamuju itu di wilayah Sulawesi Barat, artinya, ya, wilayah-wilayah itulah yang menjadi dukungan, backup hub strategis yang bisa kami gerakan, minimal bisa melalui jalur darat untuk menuju ke Palu, gitu. Iya, bagaimana soal dana, Pak Arituan? Mencukupikah PMI untuk bisa membackup dan juga memfasilitasi banyak orang untuk bisa menangani bencana di sana? Iya, kaitannya dengan mobilisasi personil memang ini akan menjadi sesuatu yang tinggi, ya, karena memang daerahnya adalah daerah yang remote juga. Tetapi, bahwa kita tidak menutup kemungkinan untuk siapapun berkontribusi untuk memobilisasi volunteer dan juga relawan. Dan kami juga sudah mendapatkan dukungan tadi, mulai dari publik, pendanaan dari publik, masyarakat yang membantu kami, dan juga tadi federasi internasional yang selalu men-support kami untuk itu. Kita tentunya saat ini kalau berpikir memberikan bantuan untuk Palu dan Dunggala adalah akses, begitu ya. Betul. Apakah kemudian bantuan asing ini sebenarnya, Pak Arituan, termasuk juga mempermudah akses, begitu? Mungkin saja negara-negara sahabat memiliki teknologi transportasi yang lebih cepat, misalnya, untuk bisa menjangkau Palu dan Dunggala dalam hal penyaluran logistik dan bantuan orang yang akan menjadi volunteer ke sana? Iya, saya pikir hal itu juga bisa dilakukan. Tetapi yang jelas bahwa seluruh penanganan yang dilakukan, baik itu oleh seluruh sektor, organisasi, dan lain-lain itu yang penting adalah terkoordinasi. Terkoordinasi dalam hal ini bersama badan yang menangani, badan yang menangani kaitannya bencana. Sehingga nantinya ini bisa diketahui bahwa siapa berbuat apa, di mana, berapa banyak, sampai kapan, itu sudah ter-mapping, sudah terpetakan dengan baik. Aturannya ada ya? Iya, memang ada dan kita selalu merefer ini kepada Undang-Undang 24 ya. Tahun 2007. Tahun 2007, ini adalah sebagai landasan dasar untuk seluruh lembaga untuk melihat penanganan bencana. Iya, kalau kita lihat dari Undang-Undang ini, kita konsen kepada bantuan asing ini lagi Pak Rituan. Seberapa jauh dan batasannya di mana ketika misalnya negara sahabat akan memberikan bantuannya? Apakah seperti yang saya sampaikan tadi misalnya, lebih kepada memudahkan penyaluran logistik, memudahkan orang untuk bisa mengakses agar bisa segera melakukan pertolongan di sana, atau seperti apa? Iya, mungkin ada beberapa tahap ya. Artinya yang pertama ketika kita berbicara tentang kondisi darurat penyelamatan, maka seluruh bantuan, katakanlah personil, baik itu dari manapun, mereka harus memiliki standar, artinya kompetensi apa yang mereka miliki. Dan lagi-lagi ini juga akan menjadi pertimbangan khusus, pertimbangan tersendiri bagi kita. Kalau memang mereka lebih ahli di bidang, katakanlah urban, rescue, dan lain-lain, mungkin itu saat ini yang dibutuhkan. Kemudian juga dalam sisi yang lain tadi, bagaimana mengelola dan memanage dengan baik itu juga menjadi sesuatu hal yang positif. Artinya kemudian setelah itu, bantuan baik dari sisi cash ataupun dukungan finansial dari negara-negara lain, karena memang setiap negara yang akan mendukung operasi ini juga tidak hanya bentuk cash, tapi mereka juga akan melihat, memonitor sebaik apa implementasi kita di lapangan, sehingga ini seluruh bantuan-bantuan bisa terkelola dengan baik dan sebaik mungkin, secara sebarat mungkin. Karena bayangan yang ada dari mungkin publik, ini bantuan asing itu hanya bentuk uang, begitu ya. Tapi kemudian yang kita butuhkan sebenarnya adalah bagaimana personil, kemudian mungkin itu yang saya bilang tadi, sekarang kita kesulitan akses ke sana. Mungkin saja ada negara sahabat yang menawarkan bantuan transportasi, yang lebih canggih misalnya untuk menjangkau Palu dan Donggala. Ini seperti apa? Siapa yang harus memanage kalau ada bantuan seperti ini? Ya, kalau yang harus memanage saya pikir untuk bantuan-bantuan asing, untuk hal, ya memang bantuan asing tadi seperti betulnya, tidak hanya uang, tapi lebih ada juga yang tenaga, ada yang fasilitas, kemudian juga ada yang kebutuhan khusus mungkin, katakanlah, pesawat seperti apa yang memang itu dibutuhkan. Tapi memang itu harus terkomunikasikan dalam hal ini oleh pemerintah, mungkin lewat jalur kementerian luar negeri, kemudian juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, kemudian bisa sampai ke wilayah, ke daerah. Jadi artinya ada beberapa step yang memang harus dilalui untuk sampai dengan implementasi ini bisa dilakukan di lapangan. Tapi pertanyaannya kalau kita bertanya, bermanfaatkah bantuan asing ini bermanfaat sekali ya Pak Ritwan? Ya, saya pikir bermanfaat, ya lagi-lagi bahwa seluruh bantuan asing yang harus kita baik-baik, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Indonesia. Yang dibutuhkan di Palu dan Donggala gitu ya? Baik itu tenaga teknis, ataupun logistik, ataupun apapun sifatnya, tetapi yang jelas harus memenuhi standar yang kita harapkan. Kita harapkan gitu. Iya, baik. Kita akan bahas lebih lanjut Pak Ritwan, masih satu segmen lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami.